Selamat datang di channel koroteka watasyononamewa channel yang berisi video-video tentang teman-teman tentang youtube dan juga SNC kesulitan mencari channel saya, tulis saja koroteka uroteka, nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas di video saya yang ke-1266 ini saya akan membahas soal pembuktian identitas trigonometri nah soalnya seperti ini hampir mirip sekali dengan soal yang sebelumnya untuk mengerjakan soal ini saya pakai 3 cara nanti ruas kiri dikerjakan, hasilnya ruas kanan itu ada 2 cara, kemudian ruas kanan dikerjakan hasilnya ruas kiri, ada 1 cara sebenarnya saya itu punya cara lain lagi, tapi ini untuk di video ini 3 saja ya, kalau misalkan teman-teman masih mau minta cara lain lagi masih ada 1 cara lagi yang bisa saya berikan tapi disini saya 3 saja nah pertama ini adalah ruas kiri ini nyontrol dengan ini sama persis, tidak ada bedanya sama sekali kemudian ini kita usahakan supaya menjadi sama dengan ruas kanan nah langkah pertama yang paling atas ini yang atas yang penyebut, eh yang pembilang ya cos2x itu kita ganti dengan sinx ya karena ini bentuknya sinx jadi ini kita ubah supaya jadi sinx yaitu 1 min sin2x seperti itu nah kemudian ini bisa kita faktorkan ya menjadi 1 plus sinx dan 1 plus plus nah seperti ini nah kenapa ini ya sepefaktoran ini kan sama saja kuadrat dikurangi kuadrat tinggal kuadratnya hilang jadinya sisa 1 min sinx nah gitu kan tinggal pasangannya ini sekawanya 1 plus sinx nah itu cara mengingatnya ini 1 min sinx ini 1 min sinx bisa dicorat setelah dicorat tinggal sisanya 1 plus sinx nah ini sudah terbukti ini cara yang pertama cara yang kedua masih sama seperti ini ya cos2x per 1 min sinx ini masih ruas kiri kita usahakan supaya sinnya sama dengan ruas kanan nah ini bisa kita kalikan dengan sekawanya penyebut sekawanya ini kan plus eh ini kan min sekawanya jadi plus nah nanti untuk pembilangnya ini jangan dikalikan tinggal diberi kurang saja tapi untuk penyebutnya dikalikan ya karena ini sekawan tinggal kalikan seperti ini 1 kali 1 1 min kali plus sinx kali sinx sin2x seperti ini nah yang atas yang pembilangnya tidak dipercayakan hanya diberi kurang saja penyebutnya dikerjakan karena sekawan mudah seperti itu yang saya sampaikan tadi 1 kali 1 1 min kali plus min sin kali sin sin2x seperti itu nah ini sin2x itu bisa kita ganti dengan cos2x karena ini sudah sama cos2x cos2x bisa kita corak sisanya tinggal 1 plus sinx nah ini juga sudah terbukti 1 plus sinx ya sudah sama dengan ruas kanan ini juga sudah sama dengan ruas kanan selanjutnya cara yang terakhir adalah mengerjakan ruas kanan nanti hasilnya adalah ruas kiri nah ini adalah ruas kanan ya sama persis dengan ini tidak ada bedanya nah untuk mengerjakan ini ini kita kalikan dengan sekawannya ya sekawannya plus sin min jadi kita kalikan dengan 1 min sinx kepada 1 min sinx nah lihat ini 1 min sinx nah sudah sama dengan penyebutnya jadi ini tidak perlu dikerjakan lagi tinggal kita kalikan ini dengan ini nah karena sekawan tinggal dikalikan seperti tadi ya 1 kali 1 1 plus sekali min min sinx kali sinx sin2x nah seperti ini 1 min sinx itu kan sama dengan cos kuadrat x nah penyebutnya sudah benar pembilangnya sudah sama dengan ruas kiri berarti ini sudah terbukti ada 3 cara teman-teman tinggal pilih mau pakai cara yang mana yang menurut teman-teman paling mudah orang lebih demikian jika teman-teman masih belum paham bisa ulangi lagi video nya jika masih belum paham ulangi terus sampai benar-benar paham jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman pelajari materi trigonometri yang lebih ringan dulu yang identitas trigonometri yang lebih ringan yang rumus-rumusnya kemudian penggunaannya yang lebih sederhana jika ada kesalahan dalam perhitungan pengucapan dan lain-lain sebagai manusia biasa harus dimaklumi dan jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain juga boleh berikan komentar tanggapan dan juga pertanyaan kurang lebih demikian semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, share, pinjakan lonceng, berikan komentar ke setiap sesuai video saya atau juga video-video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar google paste jangan komentar dengan link jangan komentar minta subscribe jangan komentar minta dikunjungi yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan mengajak melakukan pelagaran youtube terimakasih sudah menonton video saya ini sampai selesai